Selamat datang kembali di rumah Pilkada Saudara Elektabilitas Wali Kota Medan, Bobi Nasution unggul telak berdasarkan hasil Lembaga Survei Indonesia untuk Pilgub Sumatera Utara. Elektabilitas Bobi unggul di atas Gubernur Petahana Edy Rahmayadi. Berdasarkan simulasi top of mind, Bobi unggul dengan 34,2 persen, sementara Edy Rahmayadi di posisi kedua dengan 15,1 persen. Sedangkan dalam simulasi pilihan calon Gubernur Semi terbuka dengan 23 nama kandidat, sebanyak 41,2 responden menyatakan akan memilih menantu Presiden Joko Widodo tersebut. Kita lihat untuk sementara yang unggul adalah Bobi Afib Nasution dengan 34 persen di top of mindnya, disusul oleh Edy Rahmayadi 15,1 persen. Nama-nama lain itu masih di bawah 10 persen, top of mindnya. Jadi kalau kita lihat dari data top of mind ini terlihat bahwa ada dua nama yang memang memuncaki pertarungan. Ada dua nama utama ini, yaitu Bobi Afib Nasution dan Edy Rahmayadi, yang boleh disebut sebagai Gubernur Pertahana karena periode yang lalu beliau menjadi Gubernur. Kalau kita lihat di Semi terbuka, 23 nama, kondisinya hampir sama. Dua nama teratas tetap Bobi Afib Nasution dan Edy Rahmayadi. Dan kita lihat lagi saudara berdasarkan hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia LSI untuk Pilgrup Sumatera Utara, elektabilitas Bobi Nasution tertinggi di antara sejumlah nama tokoh yang paling diingat dan dikenal publik atau top of mind. Elektabilitas Bobi mencapai 34,2 persen, kemudian diikuti nama Edy Rahmayadi 15,1 persen, dan di bawah keduanya ada nama Musa Rajeksha dengan raihan 4 persen, kemudian juga ada Basuki Cahaya Purnama atau Ahok dengan 3,3 persen, selanjutnya ada Dharma Wijaya 1,1 persen, dan juga ada nama Niksona Baban dengan raihan 1 persen.